oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semuanya untuk sahabat berkebun oke pada episode kali ini saya akan melakukan penanaman sebuah tanaman ya dimana tanaman ini sudah kita persiapkan media tanamnya karena beberapa episode yang lalu teman teman bisa melihat di bawah ini bahwa saya sudah mempersiapkan media tanam yang bagus untuk melakukan penanaman terutama di planter bag nah sekarang planter bagnya kita lihat setelah 2 minggu bisa kita lihat disini untuk planter bagnya alhamdulillah kita tunggu tempat kecilan disini disini menandakan bahwa media tanam ini bisa kita lakukan penanaman untuk tanaman yang akan kita lakukan di planter bag dan untuk lebih meyakinkan bahwa tanaman ini siap ditanam media tanam ini siap ditanam kita bisa melakukan pengukuran dengan PH meter bisa dilihat PH meter nya antara 7 dan 8 untuk tingkat keasamannya kita dilihat tingkat keasamannya bahwa ini memastikan bahwa media tanam ini siap kita melakukan penanaman untuk tanaman yang akan kita persiapkan di planter bag ini oke tanaman apa yang akan saya lakukan penanaman di media tanam ini terus ikuti oke sahabat berkebun sekarang kita akan melakukan penanaman dimana media tanam ini yang tadi sudah kita taruh di sebelah sana saya pindahkan di tempat bedur disini sudah bisa melakukan penanaman karena sudah ditanami atau ditumbuhi ya ditumbuhi oleh rumput-rumput kecil dan sudah kita ukur PH meter nya disini menunjukkan angka skala 7 sampai 8 jadi PH atau keasaman tanah ini sudah bisa kita lakukan penanaman disini saya akan melakukan penanaman tanaman black sapote black sapote dimana black sapote ini adalah tanaman yang berasal dari Meksiko bahasa latinya adalah diaspora nigra dan ini adalah salah satu tanaman satu spesies dengan kesemak ya teman-teman oke disini ban-ban sudah kita persiapkan ada cutter untuk kita motong polybag dimana polybag ini kita nanti sobek tapi jangan sampai media tanahnya ini pecah ya kemudian bagi pengaduk ya terus disini kita sediakan juga antrakol ya antrakol ini berfungsi untuk menjaga adanya jamur pada tanaman dimana sekarang sudah mulai musim musimnya sudah tidak menentu ya kadang panas kadang hujan akibatnya bisa mengakibatkan adanya jamur pada akar jadi kita melakukan pencegahan dengan menggunakan antrakol nanti kita menggunakan antrakol ini sedikit saja ya teman-teman jangan terlalu banyak perbandingannya ini sudah saya siapkan 5 liter air kita campur 1 gram antrakol jadi untuk melakukan pencegahan adanya jamur pada akar kemudian juga tanah juga kita persiapkan juga tanah disini untuk menutupi kekurangan dari tanah yang ada di media tanam ini oke langsung kita melakukan penanaman black support ini di media tanam sebelum kita menyebek polybag ini kita melakukan pengukuran pengukuran bagaimana kedalaman dari tanaman ini tanaman black support ini sedalam ini kita melakukan pelubangan lagi separohnya saja teman-teman jadi segini jadi kita melakukan jadi cukup sekian dan nanti kita pelubangi sesuai dengan bebas dari sini kita separohnya saja ayo kita melakukan pelubang terlebih dahulu kita melakukan pelubangan memutar ya teman-teman separoh saja kita ambil dulu tanahnya jadi kita letakkan lagi ya usahakan jangan sampai tanahnya pecah ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati kita tebakkan posisi di tengah kemudian kita tutup dengan tanah selamat menikmati kemudian kita sekarang tanaman dari black sub kita tanam di blender black ini blender black 50 liter sekarang untuk mencegahkan supaya tidak miring nanti kita beri kayu atau bambu kita ikatkan di tanaman ini sahabat sahabat berkebun jadi begini kita beri kayu disini ya sampai kita tancapkan mengenai akarnya di sampingnya kemudian supaya dia ditempurus kita bisa ikat menggunakan tali tidak usah kencang-kencang saya bisa tunggu terus jadi kalau misalkan nanti terkena angin ya jadi tidak goyang kanan goyang kiri jadi ini bisa tumbuh lurus ya kita bisa menyesuaikan batangnya mau lari kemana arahnya oke sahabat berkebun untuk terakhirnya adalah kita melakukan manaman oke jangan lupa melakukan penyiraman oh ya disini saya memberikan antrakol ya anti jamur jadi untuk mencegah barangkali di musim hujan seperti ini banyak tebu jamur akar ya untuk menghambat pertumbuhan dari tanaman yang baru saya tanam itu tanaman sapote black sapote ya jadi disini saya melakukan penyiraman dengan menggunakan antrakol kita beri sedikit aja teman-teman ya paling segini ya kita masukkan ke 5 liter air ya kita aduk-aduk sedikit aja teman-teman jangan terlalu banyak ya kita lakukan penyiraman ini hanya untuk penjegahan tapi kalau misalkan teman-teman hanya untuk tidak menggunakan antrakol penyiraman saja tetap dengan menggunakan air jadi jangan diberi bubuk dulu teman-teman dan kita tempatkan tanaman ini di tempat yang geduh tempat yang geduh tidak terkena sinar matahari langsung kita taruh mungkin kurang lebih sekitar minimal 1 minggu ya 1 minggu ini setelah tumbuh tunas baru kita tempatkan di tempat yang panas karena haraman sabote ini membutuhkan sinar matahari yang cukup aman oke cukup dari saya tips dari saya untuk episode kali ini jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe di channel channel terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati